Sudah tadi kita mengulas apa yang coba disampaikan oleh Panis Paswedan melalui closing statementnya atau pernyataan penutupnya dalam mendepat Pamungkas. Berikutnya kita akan bergeser, kita akan melihat apa yang coba disampaikan, gagasan apa, termasuk juga ini yang menarik yang juga menjadi pembahasan, menjadi viral. Perminta maaf yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada saat melakukan closing statement, membuat pernyataan penutup di depat Pamungkas. Kita akan saksikan bersama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi, itikat kita baik, saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju, minta maaf kepada paslon satu, Pak Anies, Pak Muhyemin, dan paslon tiga, Pak Ganjal dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU, seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia. Terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhyemin, Pak Ganjal, Prof. Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mana kalah Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibi, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati. Tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus. Musuh kita adalah kemiskinan. Musuh kita adalah kelaparan. Musuh kita adalah kesulitan rakyat. Harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua. Adil untuk semua. Makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan antara pemimpin ditekankan oleh Prabowo Subianto. Anda juga sudah mendengarkan gagasan-gagasan apa yang coba diperjuangkan oleh Prabowo Subianto. Termasuk juga menyebut dan juga memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dari mantan-mantan presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia. Mas Nyarwi, langsung saja saya akan berikan kesempatan penilaian Anda. Apa yang bisa dilihat boleh menarik oleh Mas Nyarwi. Silahkan Mas Nyarwi. Ya Putri, yang pertama jelas ya, saya lihat Pak Prabowo ini juga paham betul gitu bahwa ini kan closing ya, perdebatan-debat yang terakhir. Sehingga Pak Prabowo saya kira memilih penyampaian yang lebih santun, lebih moderat gitu ya, itu satu. Terus yang kedua juga saya kira ini sebagai upaya ya, dari Pak Prabowo mempertegas komitmennya itu tadi saya lihat ya. Apa namanya, soal memberantas kemiskinan, meningkatkan kesehatan, stunting dan seterusnya yang sudah disampaikan di bagian penyampaian disimisi. Nah, yang menarik Putri ya menurut saya gitu, paling menonjol saya kira di debat kali ini justru Pak Prabowo itu satu-satunya Capres-Cawapres. Capres menurut saya dalam ini termasuk disertai Capres yang meminta maaf gitu ya, kepada peserta debat lain. Itu menarik sekali menurut saya. Saya kira ini juga ada beberapa ini untuk bagi upaya dalam marketing politik ya, merespon perkembangan-perkembangan yang bisa kita simak dalam sosial media, sentimen-sentimen negatif ke Pak Prabowo, ke Mas Prabowo, ke Gibran misalnya, itu dikaitkan dengan ketidaksantunan dan seterusnya. Ya, atau kritik dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, itu mungkin bagus bagi pendukung Pak Prabowo, tapi kan kita tahu debat itu pasti dipersepsikan bias ya. Bagi yang tidak suka Pak Prabowo misalnya, itu kemudian apa namanya, sentimen negatifnya juga muncul luar biasa. Dan itu saya kira sebagai upaya untuk menetralisir itu ya, sentimen negatif itu dari para pemilih. Dan yang ketiga saya kira dibalik itu, ini juga apresiasi ya dari saya lihat ya, Pak Prabowo dalam debat kan juga banyak setujunya itu ke ide-ide yang disampaikan ke dari Anies maupun dari Mas Ganjar. Ini beda dengan yang sebelumnya. Nah, debat ini cenderung kelihatan itu klimaks tuh. Nah, ini saya kira sebagai upaya juga mencoba mempertebal ya, basis dukungan dari Pak Prabowo. Khususnya, ini bidikannya ya Putri ya, itu di basis memilih swing footer yang ada di pendukung Mas Hanis, Hanis Muhyimin maupun di Mas Ganjar ya, Ganjar Panowo, Mahfud MD misalnya. Saya kira itu juga upaya untuk kemudian menarik simpati. Bahkan tadi kan ada juga statement ya, janji ya. Kita akan mempertimbangkan atau merjuangkan yang tidak memilihnya. Nah, ini bahkan ini kan sebagian dari trade-off. Oke, artinya Pak Prabowo saya lihat sebagai ini upaya luar biasa untuk memperluas basis dukungannya khususnya. Yang menjadi target yaitu pemilih mengambang yang sampai saat ini pilihannya itu masih bisa mendua atau mendiga tapi bobotnya bisa dihidup di Mas Hanis maupun di Mas Ganjar. Itu kira-kira Putri. Baik, Pak Jari. Bang Andri langsung saja, sepertinya strategi ini bahkan kemudian Pak Prabowo meminta maaf kepada para rival cukup bisa membuat memancing masyarakat ini tercuri hatinya. Banyak statement positif mengenai hal ini, bahkan juga di media sosial. Banyak sekali dibahas. Bang Andri. Putri, dari awal seluruh rakyat Indonesia sudah tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok negarawan, sosok pemersatu bangsa bersama dengan Pak Jokowi. Bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan kebesaran hati beliau berdua melakukan rekonsiliasi sehingga bangsa ini punya persatuan yang bisa menyebabkan kita selamat dari krisis COVID yang lalu dan krisis ekonomi. Nah, bicara soal closing statement, itu tadi ya menanggapi Mas Jarwi tadi. Kita lihat, ada beberapa poinnya. Pertama itu kalau kita baca dan kita dengarkan closing statement Pak Prabowo, pertama itu beliau menunjukkan beliau berbaik sangka pada semua kandidat. Itu terlihat dari pidato beliau yang menyebabkan bahwa berapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Ini Pak Prabowo menunjukkan beliau berhusnuzon, bersangka baik kepada seluruh kandidat. Bahwa seluruh kandidat Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar punya nawah itu yang sama. Niat yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, halo? Putri, kita dengarkan, Putri. Kami dengarkan, kami dengarkan, Bang Andre, silahkan dilanjutkan. Kedengarkan, Putri. Bang Andre, ya, kami dengarkan, silahkan dilanjutkan. Putri. Bang Andre. Putri. Ya, kami dengarkan. Ya, yang kedua, Putri. Ya, oke. Yang kedua, rendah hati dan meminta maaf. Ya, Pak Prabowo ya, menyampaikan ya, dalam kalimatnya, karena itu saya atas nama Prabowo Gibraltar dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Pastor nomor satu, Mas Anies, dan Gus Muhyemin, Pastor nomor tiga, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Bang Andre, sepertinya ada kenyalah komunikasi kami dengan Bang Andre Rosiade tentunya. Nah, sambil nanti kita akan menunggu kembali terhubung dengan Bang Andre, kita juga minta pandangan dari Bang Andreas Pereira. Bang Andreas, bagaimana kemudian menanggapi permintaan maaf dari Prabowo Subianto pada saat closing statement di depan kemarin? Bang Andreas, silakan. Ya, saya kira kalau pernyataan permintaan maaf itu tentu hal yang... Halo? Ya, Bang Andreas, silakan. Siapa yang harus bicara, Putri? Baik, Bang Andreas terlebih dahulu. Ya, pernyataan minta maaf. Saya tahan, sepertinya kami juga sudah mendengar suara Bang Andre Rosiade, tapi tahan dulu Bang Andre, karena kami sempat terputus, kami juga belum mendapatkan gambar Bang Andre, kami coba perbaiki, tapi kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Andreas Pereira. Silakan, Bang Andreas. Ya, Putri, ini statement pada kesempatan kampanye terakhir, saya kira semua berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang simpatik, dan pernyataan minta maaf, saya kira hal yang biasa di dalam suatu acara, di mana yang memberikan pernyataan, yang memberikan pidato atau sambutan selalu menyampaikan seperti itu, dan saya kira dalam hal ini Prabowo pun menyampaikan itu, tapi tentu masyarakat akan melihat bagaimana... Bang Andreas? Ya, sepertinya kami juga mengalami kendala dengan Bang Andreas, tapi Bang Andre Rosiade sudah tergabung kembali dengan kami, Bang Andre. Baik, Bang Andre tadi kan kami sampai pada poin kedua. Ya, suara saya, Putri. Kami bisa mendengar suara Bang Andre saat ini. Bang Andre, silakan di poin kedua Bang Andre disampaikan kembali, tapi mungkin dia persingkat, silakan Bang. Oke, baik Putri. Yang kedua soal tindah hati dan meminta maaf, Putri. Jadi, di kalimat itu, karena itu saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, dan juga Pak Mohamin, dan Paslon 3, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini, ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besaran. Ini menunjukkan ketulusan, kenegarawanan seorang Pak Prabowo Subianto. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai provinsi. Kita butuh figur yang menyejukkan dan mempersatukan. Dan Pak Prabowo terlihat tulus. Lalu yang selanjutnya, bagaimana penghormatan kepada lembaga penyelenggara. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada KPU. Kami juga mohon maaf kepada KPU, seandainya kami juga bertindak yang kurang mempas. Lalu, beliau ada poin juga optimisme menciptakan kerukunan dan kecintaan pada Indonesia. Dia menyampaikan, kami akan berusaha untuk berbuat yang terbaik. Dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara sekalian yang penting, kita harus membangun dan menegakkan kerukunan persatuan kekeluarga di antara semua unsur. Dan semua kalangan, terutama adalah kerukunan. Dan yang terakhir, Putri, sebelum saya akhiri, boleh Putri. Banyak sih poin-poinnya sebenarnya. Beliau pemimpin untuk semua dan penegasan visi dan misi beliau sudah sampaikan bagaimana secara detail. Lalu ucapan terima kasih tadi sudah kita dengar. Bagaimana beliau berterima kasih dari Presiden pertama, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak S.B. dan Pak Jokowi. Tapi yang paling penting, Putri, yang paling penting, beliau sudah menyampaikan. Beliau akan menjadi Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk kepada yang tidak memilih beliau dan yang tidak percaya bagimu. Dan intinya apa? Kita butuh persatuan, kita butuh pemimpin yang bisa merangkul dan bisa menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah jawabannya Pak Prabowo Sutianto dan Mas Gibran, pasangan nomor dua, calon Presiden yang terbaik untuk pilihan masyarakat di 14 Februari 2024. Oke, baik Pak Andri Rasyade. Nah berikutnya kita juga akan dengarkan kembali ini apa yang coba disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo sebagai pernyataan penutupnya dalam debat pamungkas Minggu Malam. Kita akan saksikan bersama. Saya catat dalam tiga hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi. Mulai dari pendidikan yang tidak inklusi. Lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang. Atau barangkali bagaimana seribu kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang. Dan kemarahan rakyat kemudian muncul. Lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat. Negarawan reformis dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka. Menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara. Masyarakat sepil berbicara. Dan kita sedang diingatkan agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menekatkan hukum. Lima tahun yang lalu dalam debat Capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud juga terpilih bersama Pak Mahfud. Memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami. Ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Dan Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai sebuah era baru Indonesia. Era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan. No one left behind. Dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi. Menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor tiga. Ganjar Mahfud dan Insya Allah Indonesia pasti lebih baik. Terima kasih untuk kawan-kawan partner saya, pasangan nomor satu dan dua. Kami senang hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berdebat. Dan kita berada pada posisi yang sama-sama saling menghormati. Terima kasih rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga janji yang diucapkan oleh Pak Ganjar, Mas Nyarwi. Kemudian juga menyinggung masalah track record jalan pemimpin yang agak-agak nyerepet lah begitu Mas Nyarwi. Kemudian yang tiga juga ini mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah mengucapkan terima kasih kepada para rival, pasangan satu, pasangan dua. Karena bisa berdebat dengan cukup memberikan substansi kepada masyarakat melalui debat semalam atau pada minggu malam lalu. Mas Nyarwi silahkan penilaiannya. Yang jelas untuk Mas Ganjar ini saya lihat penegasan ya tentang saya lihat ini sangat sesuai dengan doktrin yang sering disampaikan oleh Bung Karno saya kira ya tentang kekuasaan itu juga. Nah gini kan disitu disebutkan ya taat pada Tuhan, kemudian hukum dan keadilan yang ketiga kan setiap pada rakyat. Nah saya kira aspek tiga relasi ini yang mungkin ditekankan Mas Ganjar dan itu diure juga di closing statement berikutnya. Tapi yang menarik ya Putri ya, disini Mas Ganjar itu saya lihat ya ada penekanan pada kritik secara tidak langsung, refleksi lah sebenarnya tepatnya, bahwa seringkati rakyat itu dikecewakan oleh pemimpinnya. Nah salah satu kondisi yang saya kira itu juga Mas Ganjar ini dari sisi marketing politik ya, itu juga bukan hanya menyasar apa yang menjadi pemilih atau pendukung Pak Jokowi saja ya, tetapi juga saya kira juga kelompok-kelompok yang selama ini masih puas terhadap kinerja pemerintahan di akhir Pak Jokowi juga, seperti itu. Jadi ini juga bagian refleksi juga, bahwa menjadi pemimpin dan menyecewakan rakyat, kira-kira gitu. Nah itu saya kira penting. Nah yang kedua juga kritik juga dan refleksi yang saya lihat itu juga terkait dengan istilahnya proses politik yang demokrasi ya, yang demokratis, itu juga penting sekali tentang kesetaraan gitu ya. Nah artinya kepentingan itu bukan hanya untuk apa, misalnya disini bahkan disinggung kepentingan keluarga di atas kepentingan yang lain. Nah ini kan saya kira juga mendiferensiasikan Pak Sganjar ini dengan yang seringkali, yang disinggung disini adalah Pak Prabowo dan Gibran ya. Nah disini saya kira mempertegas ya, positioning Pak Sganjar Mahfud bahwa sebagai pemimpin ada ketegasan-ketegasan tidak akan memungkinkan hal-hal seperti itu terjadi di masa kekuasaannya kalau seandainya berkuasa, kira-kira gitu. Nah berikutnya juga yang menarik juga ya Putri ya, itu serangan, ini closing tapi masih sempat attacking. Closing tapi dan ya Pak Prabowo Gibran ini saya kira tunjukannya ke sana ya, istilahnya sentilanya ke sana. Karena apa? Disitu disebut gitu, apa namanya soal, bahkan mengutip, ini bagus juga sampai mengutip pada apa yang dinyatakan Pak Jokowi loh 2019. Ini kan saya kira mengingatkan ya bahwa posisinya Pak Jokowi itu kira-kira dulunya ya berbeda nih dengan Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo sempur dikritikan potongan diklatur autoriter yang ada pelanggaran HAM dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya kira juga bagian dari mengingatkan di segmen-segmen pemilih pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu hal yang berbeda loh ya orientasi politiknya. Nah itu saya kira Pak Ganjar ini pengen merebut lebih dominan, lebih banyak lagi dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang saat ini bisa jadi, itu sudah menjatuhkan pilihnya di 02. Nah yang terakhir ya, saya kira gini, ini kan ada pernyataan soal komitmennya pada rakyat, setiaan pada rakyat. Saya kira debat terakhir ini temanya kan, tema yang populis ya putri ya, kesejahteraan, pendidikan, semua populis. Makanya itu saya tidak heran semua kandidat ini pesannya itu cenderung ke populis semua gitu. Dan termasuk Pak Prabowo itu pasti akan setuju dengan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan rakyat, kira-kira gitu. Nah disini Mas Ganjar tampak lebih berusaha mendiferensiasikan dirinya jauh lebih populis. Walaupun ada ungkapan populisme juga yang berbeda dari kubu 01. Tetapi tampaknya pengen mempertebal warna populismenya itu jauh lebih tebal dari 02. Dan mendiferensiasikan dari 02 supaya apa? Kita mendapatkan jangkauan pemilih yang lebih luas. Nah jadi di skosing ini tampaknya Mas Ganjar ini, itu berusaha mendapatkan jangkar jangkauan pemilih yang lebih luas. Yang selama ini di data survei itu terpotret masih terbatas ya. Daya elektabilitasnya itu masih cukup tinggal. Itu saya kira. Oke langsung saja mungkin bisa diperjelas secara lebih detail oleh Bang Andreas. Jadi begitu Bang Andreas ya, ada kritik, ada refleksi, agak nyerempet-nyerempet. Ingin mengingatkan memang kepada para pendukung Pak Jokowi yang sepertinya sudah jatuh hati kepada 02. Begitu Bang Andreas? Ini putri, artinya kita lihat dari latar belakang Mas Ganjar, dia adalah seorang mahasiswa ketika mahasiswa diaktifis. Dia juga punya pengalaman sebagai politisi, DPR yang banyak bersentuhan dengan rakyat, juga sebagai gubernur dua periode. Dan apa yang dia lakukan selama kampanye bersama dengan Pak Mahfud mengunjungi lebih dari 300 titik pertemuan. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar di dalam closing statementnya adalah apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami bersama masyarakat. Mas Ganjar pun di dalam perjalanan kampanye, bahkan sering tidur di rumah masyarakat, itu menunjukkan bahwa kesiapan beliau untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya sekedar bicara dari atas panggung, bukan hanya sekedar menyampaikan kalimat-kalimat dengan bahasa-bahasi, tetapi apa yang diutarakan itu adalah apa yang menjadi aspirasi, apa yang dia dengar, apa yang dia alami di masyarakat. Dan itu adalah cerminan kejujuran daripada seorang pemimpin. Nah itu yang tadi Mas Nyarwi sampaikan dengan populis. Mas Ganjar bukan dia mengarang-arang untuk menjadi seorang pemimpin populis, tapi memang dia adalah seorang pemimpin yang populis di tengah masyarakat. Dan apa yang dia sampaikan itu adalah ekspresi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Termasuk soal kekhawatiran terhadap proses demokrasi, demokratisasi yang kita alami di dalam proses pemilu ini. Sehingga kalau Mas Ganjar mengingatkan bahwa ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat juga dengan dinasti, dengan kekuasaan, yang juga sudah disuarakan oleh banyak pihak, baik dari kaum akademisi, budayawan, rohaniwan, itu menyuarakan kekhawatiran tersebut. Dan juga Mas Ganjar pun secara jujur menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan ini pernah juga diucapkan oleh Pak Jokowi ketika di dalam kampanye pada tahun 2019. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu merupakan hal yang untuk direfleksikan kembali di dalam situasi saat ini gitu. Karena kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi di tengah masyarakat. Apa denyut nadi, apa yang dirasakan oleh masyarakat itu yang dikembangkan kembali, diingatkan kembali oleh masyarakat. Karena ini adalah kesempatan ya terakhir ya sampai closing statement, tentu ya kita mengungkapkan sesuatu yang ya apa adanya gitu. Bukan sekedar hanya bahasa-bahasa gitu, tetapi menyampaikan apa adanya sehingga itu menjadi perhatian dan diingat oleh masyarakat. Tapi Mas Ganjar juga di dalam pernyataan tadi, dia buka dengan bahwa pemimpin itu harus ya taat kepada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Itu adalah kalimat-kalimat penting yang saya kira akan menjadi berkesan dan diingat oleh ya para semua pemirsa dan semua rakyat Indonesia. Baik Bang Andrea, saya yakin masing-masing juru bicara tapi juga perwakilan dari paslot ini masih ingin berupaya untuk bisa meyakinkan masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Tapi sayangnya, sayang sekali memang harus sampai di sini perbicaraan kita. Waktu juga yang membatasi, tapi terima kasih Pak Eka. Kemudian juga Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Andri Rosyadi, terima kasih. Bang Andri Pereira, terima kasih. Yang pasti bagaimana penjelasan dari masing-masing juru bicara pasangan calon ini bisa menjadi masukan berharga untuk masyarakat sebelum nanti memilih di 14 Februari 2024. Kami kabarkan Anda tentukan tentunya. Nah, kami akan bawa Anda juga untuk bisa menyaksikan kabar-kabar menarik lainnya, tapi setelah jadah berikut ini. Kami sudah kembali.